Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini tuh upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis, karena ruginya kalian klik tombol subscribe guys Selamat menonton, enjoy What's up guys, salam semua teman-teman semua, my team, my gang, my friends, teman-teman semuanya, Nyancing Babe, semua Kembali lagi di channel gue, channel Bocil Idiot Terkemuka Kalian nih gue pengen sedikit share, sedikit sharing ya buat kalian Kebetulannya, gue sekarang lagi semester 2 kuliah di Cina, tapi gue sekarang belajarnya online, belajarnya di rumah Nah waktu itu juga pas liburan musim dingin, gue tiba-tiba ingin pulang aja gitu kan Karena situasi sekarang di Cina gimana, di seluruh dunia juga gimana Akhirnya gue memutuskan untuk kuliah di, apa, aku memutuskan untuk pulang ke rumah, ke Indonesia gitu kan Oke, langsung aja di konten kali ini, di video kali ini, itu judulnya Bagaimana sih caranya itu nge-youtube atau menjadi youtuber ketika kita, saat kita kuliah, ketika kita kuliah gitu kan Oke guys jadi gini, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi tergantung kitanya, tergantung niat kitanya itu Gimana sih kita mau, mau sih, mau apa enggak sih gitu, kita jadi youtuber gitu sambil kuliah gitu kan Jadi kuliah juga jangan ditinggal gitu kan Apalagi kalau misalnya kalian juga pengen, yang pengen juga mau menjadi youtuber gitu kan Mungkin kalian mau, apa, mendapatkan penghasilan dari youtube Atau mungkin kalian sekedar iseng-iseng gitu kan Nah youtube gitu kan, biar supaya Entah itu niat kalian ada yang mau terkenal lah, kayak tali bintar atau Atau jadi kaya lah gitu kan, dan lain sebagainya gitu, macam-macam gitu kan Oke sebenarnya bisa gitu kan, bagi kalian yang lagi kuliah Apalagi sekarang, kondisi sekarang, itu kita juga disuruh kuliah dari rumah atau kuliah online gitu kan Daring gitu kan, istilahnya, istilah kitanya daring gitu kan Sebenarnya bisa aja gitu kan, kalian juga bisa, apa namanya Pegang kamera kalian, kemudian buka kamera kalian, kemudian rekam aja apapun itu Yang penting, apa namanya, yang penting, yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan Kalian juga bisa melakukan kayak gitu, di hari Sabtu atau Minggu Pada weekend gitu kan, hari libur dan gak ada kelas sama sekali di hari weekend gitu kan Biasanya gitu kan, gak ada kelas sama sekali di hari weekend, sabtu atau minggu Kalian bisa mencari waktu gitu kan, sabtu atau minggu gitu kan Kalian bisa mencari waktu, dimana kalian bisa no clock atau mungkin sharing-sharing lah Tentang apa aja, sekutar youtube lah gitu kan, bisa kan kalian lakuin gitu kan Dan kalau misalkan di hari weekday, kalau misalkan ada kelas, kalian harus ikutin kelas juga Jangan tinggalin juga Kalian mau jadi seorang youtuber juga, kalian gak boleh namanya ninggalin kuliah kalian juga Ataupun dari kalian yang belum kuliah juga, kalian gak boleh yang namanya ninggalin kelas kalian Gak boleh ninggalin dan gak boleh gak ngerjain Gak boleh, pokoknya gak boleh tinggalin tugas-tugas yang dikasih guru Ataupun bahkan bolos gitu kan, cuman karena kalian gigih semangat di awal gitu kan Pasti kalau misalkan seorang youtuber itu, di awal-awal itu kan pasti semangatnya itu sangat berkobar gitu kan Tapi gimana ya, kalau menurut gue sih jangan dijadiin sebagai prioritas buat kalian gitu kan Buat pekerjaan kalian juga Sebenernya, nah nge-youtube itu jadi youtuber itu sebenernya gimana ya, dijadiin hobi aja lah gitu kan Jadi kita yang kuliah itu sebenernya bisa banget gitu kan Cari waku, apalagi kalau misalkan weekend kan, mungkin juga libur kan Kalian juga bisa pasang kamera kalian, nge-record Kemudian sampaikan apa yang kalian pengen sampaikan kepada orang lain gitu kan Yang bermanfaat buat orang lain gitu Seputar blog, blog gitu kan, sharing-sharing ilmu, apa aja gitu kan Terus kemudian, baik kalian yang suka nyanyi juga Kalian bisa cover-cover lagu juga gitu kan Kalian yang seneng seni, musik gitu kan Kalian juga bisa cover lagu gitu kan Atau kalian yang senengnya jalan-jalan Kalian juga di weekend juga kalian bisa bikin vlog juga gitu kan Vlog jalan-jalan gitu kan Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya gitu kan Oke, pokoknya itu aja ya guys dari gue Pokoknya intinya Bagi kalian yang masih kuliah itu sebenernya kalian bisa Asalkan kaliannya aja, tergantung kaliannya aja gitu kan Oke, bagi kalian yang belum subscribe Kalian juga pastikan kalian subscribe channel ini Biar supaya gue nanti kedepannya akan Apa namanya sharing dan buat video lagi Yang bermanfaat buat kalian Yang ingin sekirasi kalian semua Oke, sampai disini apabila ada kata-kata yang kurang yang mengerti Kalian bisa komen di bawah Like dan share Bila video ini bermanfaat buat kalian Sampai disini Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax